Aku tidak pernah berjanji kata Raja Hante Pengawal tangkap pemuda ini dan burung elang bondolnya kirim dia ke perbatasan Pengawal istana langsung membawa balawah dan burung elangnya ke perbatasan kerajaan Sementara itu Raja Hante sangat bangga karena sekarang di kerajaannya sudah turun hujan Rakyatnya bersorak senang Tapi penasehatnya Maharati gelisah dia hanya bisa memperhatikan dari jauh Hujan turun dengan derasnya di kerajaan Raja Hante Tanaman mulai tumbuh dan berbuah Raja Hante dieluk-elukan oleh rakyatnya Tapi ternyata hujannya tidak berhenti Sehingga tanaman yang tadinya sudah berbuah jadi busuk Rakyatnya marah lagi Raja Hante Raja Hante Hentikan hujannya Atau kau akan kami hentikan jadi raja Kami ingin mencari raja lain Aku tidak bisa memberhentikan hujannya Maka rakyat berbondong-bondong meminta pengawal membawa Raja Hante keluar dari kerajaan Raja Hante dibawa ke perbatasan kerajaan Tiba di sana Raja Hante melihat ada yang aneh Di kerajaannya hujan deras Tapi di luar kerajaannya matahari bersinar terang Ini pasti sihir Kata Raja Hante Aku harus bisa menghentikan hujan Agar aku bisa kembali ke kerajaanku Begitu pikir Raja Hante Ia lalu mencari si pemuda yang tadi mendatangkan hujan Tidak jauh di perbatasan kerajaannya Ia melihat balawa dengan burung elang bondolnya bertengger di pundaknya Hai pemuda Hai apakah kau masih ingat dengan aku? Iya baginda Saya masih ingat dengan raja yang mengungkari janjinya Iya aku minta maaf Karena telah mengingkari janjiku Untuk memberikan sebidang tanah Sebagai imbalan atas turunnya hujan Tapi kali ini aku minta kau menghentikan hujannya Dan aku akan memberikan sebidang tanah sebagai hadiahnya Lalu Raja Hante duduk di tepi jalan Balawa menjadi Kasihan melihat sang raja yang duduk di pinggir jalan Baiklah baginda Aku akan menolongmu menghentikan hujan Tapi kau berjanji ya Untuk memberikan aku sebidang tanah Haa pasti pasti Kata Raja Hante Aku pasti akan menempati janjiku Raja Hante lalu membawa balawa pergi ke kerajaannya Dan ia meminta penjaga istana Untuk membukakan pintu istana Karena ia berjanji akan menghentikan hujan Sampai di istana Balawa langsung mengelus kepala elang bondolnya Hal itu dilihat oleh penasehat Raja Hante Maharati Balawa mengelus kepala elang bondolnya Lalu melemparkannya ke langit Burung itu terbang jauh ke atas Ke atas sampai menembus awan Dan akhirnya hilang di antara hujan Tiba-tiba hujannya berhenti Haa Semua rakyat di kerajaan Raja Hante bersorek senang Dan Raja Hante senang sekali Ah aku Raja sejati Karena berhasil menghentikan hujan Balawa langsung mendekati Raja Hante Baginda hujan sudah berhenti Bisakah aku menagih janjimu Yang akan memberikan sebidang tanah Untuk rumah bagiku dan untuk elang bondolku Ah siapa yang berjanji akan memberikan hadiah Aku tidak pernah berjanji apapun Begitu kata Raja Hante dengan sombong Tapi Baginda sudah mengingkari janji Dua kali Kata Balawa dengan sedih Pengawal Tarik pemuda ini Dan buang dia ke pinggiran kerajaanku Tapi Maharati tiba-tiba datang Dan ia membisikkan sesuatu kepada sang pengawal Tunggu dulu kata Maharati Tiba-tiba pengawal tidak jadi membawa balawa Tapi sebagai gantinya Raja Hante dibawa oleh pengawal Raja tidak boleh mengingkari janjinya Begitu kata Maharati Maka Raja Hante dibawa oleh pengawal Ke luar kerajaan Sebagai gantinya Balawa dinobatkan sebagai raja Aku akan memerintah kerajaan ini Dengan seadil-adilnya Begitu kata Balawa Dan aku ingin hidup tenang di kerajaan ini Bersama elang bondolku Nah itulah dongeng hari ini Pesan dongeng hari ini adalah Kita tidak boleh ingkar janji Karena ingkar janji bisa menyakiti orang lain Sampai jumpa di dongeng berikutnya Salam Bersama mombi Ibu dan anak semakin akrab Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!